secara nomor 10 perhatikan gambar berikut tentukan relasi yang memulai dari diagram tersebut kemudian nyatakan dalam diagram panah dan limunan pasangan berurutan kalau dilihat dari polanya ini kelihatannya ini adalah faktor dari cuma nomor 6 ini kok gak ada jadi ini menurut saya ini kurang 1 ya jadi kita tambahkan 1 atau anggotanya kita tambahkan 5 ya jadi ini saja saya tambahkan 1 ini adalah faktor dari ya relasi yang memulai adalah faktor dari nah kemudian nyatakan dalam diagram panah kita bisa nyatakan dalam diagram panah ini jadi umpunan P ke G ya ini P ini G P ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya Ki juga 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya umpunan dari P ke Ki ini adalah faktor dari ya kita lihat 1 adalah faktor dari 1 1 1 juga faktor dari 2 ini kan kita kasih titik dulu ya ya enak oke 1 juga faktor dari 3 1 adalah faktor dari 4 1 adalah faktor dari 5 dan 1 adalah faktor dari 6 ya sedangkan yang 2 ini adalah faktor dari 2 ya ya kita lihat ini ya dan faktor dari 4 ya sedangkan 3 ya dan seterusnya ini hanya memiliki satu faktor ya jadi 3 adalah faktor dari 3 4 ini adalah faktor dari 3 faktor dari 3 dan 6 harusnya 3 dan 6 6 ini memang lupa belum dikasih titik atau enggak ikut anggota impunan saya tambahkan sendiri aja ya itu harusnya jadi 3 adalah faktor dari 6 dan juga ya jadi kemudian 4 ini faktor dari 4 saja ya sudah sesuai ini dan 5 ini adalah faktor dari 5 ya saya ganti tinta ya biar enggak rut 5 adalah faktor dari 5 dan 6 adalah faktor dari 6 6 adalah faktor dari 6 jadi ini adalah faktor dari ya jadi cuman saya enggak tahu kenapa ini kok belum ada titiknya dari soal aslinya karena kecenderungan dari yang bawah ini semua adalah faktor dari mungkin kurang lupa enggak dikasih titik atau memang 6 enggak ikut dari anggota impunan ya jadi kalau memang enggak ikut jangan enggak usah ditulis 6 akan seperti itu ya cuman disini kok ada angkanya jadi ya sebaiknya saya tulis saja saya tambahkan titik seperti itu ya tentukan relasi yang mengundi dari diagram tersebut kemudian nyatakan dalam diagram mana sudah ya terus himpunan pasangan berlutan himpunan pasangan berlutan ya ini bisa ini kurung perawal ya kurung perawal ini bisa 1 dengan 1 ya 1 dengan 2 1 dengan 3 dan seterusnya kalian lanjutkan seberusnya dengan panahnya ini ini membahasanku nomor sepuluh terima kasih telah menonton sebuah dan seterusnya dengan panahnya ini tetapi